yang rame sekarang kan seperti itu cara membuat bakteri begini-begini guys, bohong beli yang sudah jadi beli yang sudah jadi keberapa? murah karena dia pengamatannya harus skala lab ya Bang mana petani punya lab ketemu lagi di channel Cerita Tani kali ini kita berada di lahan cabai rawit sigma milik Bang Remy di Kabupaten Sleman daerah istimewa Yogyakarta bakteri dalam tanah sangat vital peranannya bagi kesuburan tanah dan tanaman pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana mekanisme kerja bakteri dalam tanah sehingga mampu menyiburkan tanaman seperti apa ceritanya simak video selengkapnya kalau dari Bang Remy sendiri ketika musim hujan itu kan pH tanah masam otomatis tanaman kan sulit juga menyerap usur hara begitu ya Bang itu gimana Pak? belum tentu juga asam Pak kalau hujan Mas kalau dia bakterinya disini banyak mungkin asam itu satu yang kedua standar tanah itu netral Mas dia naik turunnya karena kita menggunakan bahan asing misalnya bahan kimia bahan kimia tertentu misalnya kita pakai pupuk apa jenis apa itu yang sifatnya asam itu juga tapi secara alami tanah itu dalam kondisi netral itu tidak bisa dibantai siapapun dia hujan kalau disini tidak ada bakterinya itu pekat tanahnya tidak ada bakterinya pekat tanahnya apalagi tidak ada bahan organik dia jenis asam tapi kalau disini ada bahan organiknya ada bakterinya dia tetap netral Mas paling tidak dia itu posisi 6 ataupun turun sedikit 5,5 tapi kalau tempat saya musim hujan dia stabil itu 6,5 6,5 6,5 tapi kalau dia sudah netral tidak hujan kayak sekarang dia pasti masuk 7 kenapa? memang dia secara alami kita menggunakan kapur itu kan instan instan dan yang memberi dampak untuk naik sebentar kalau dia hujan lagi pasti turun kalau dia sudah turun mau naik lagi susah lah seperti itu peralaman saya seperti itu yang Bang Remy rekomendasikan kan bakteri itu banyak jenisnya ya Bang yang Bang Remy rekomendasikan apa saja sih bakteri yang baik bagi tanaman jadi biar petani tidak salah pilih nih Bang yang di pasaran itu kan banyak yang seperti kayak E6 itu bagus sangat bagus terus seperti M21 itu bagus terus yang kalau kita sendiri namanya bakteri onthoseno itu juga bagus jadi apapun jenis usaha dalam usaha bidang pertanian baik itu tanaman pangan horticultura itu bakteri itu sangat penting sangat penting perannya dalam meningkatkan produktivitas tanaman bukan hanya pupuk bukan hanya pupuk jadi seperti itu jadi memang bakteri apapun jenis bakterinya mas tapi saya sarankan jangan bikin sendiri karena belum tentu yang dikembangkan itu yang bakteri patogen atau bakteri laktogen kita tidak tahu mas kita tidak bisa identifikasi ini yang laktogen apa ini yang patogen itu kan yang rame sekarang kan seperti itu cara membuat bakteri begini ini begini guys bohong beli yang sudah jadi beli yang sudah jadi keberapa murah murah karena dia pengamatannya harus skala lab ya bang ya dia kan skala lab mana petani punya lab masa berarti kalau kalau bisa kita presentasikan Mbak Remy untuk keseburan tanah dulu ya kan tadi unsurnya itu ada bakteri ada bahan organik pupuk dan tanah itu sendiri kalau kita skala prioritaskan bang sebetulnya itu dari empat tadi yang saya sebutkan yang paling tinggi itu yang paling tinggi itu mana dulu itu kalau saya itu dua mas jadinya jadi kan sebenarnya intinya dua saja mas sini ada apa bahan organik sini ada bakteri nanti bakteri bakteri itu mengurai bahan organik itu akan terciptanya jadi kelembapan tingkat kasaman tanah itu dengan sendirinya jadi kita tidak perlu nambah-nambah bahan yang lain nah nanti kalau bakterinya sudah aktifitasnya sudah bagus dalam tanah itu tingkat kerenyaan tanah tingkat kelembutan tanah itu semakin bagus kalau bakterinya juga sudah aktifitasnya sudah senormal itu sirkulasi udara dalam tanah atau pertukaran ion KTK itu itu lancar kalau itu sudah lancar ngapain pakai yang lain PH pasti stabil contoh pohon bambu mas gak perlu diapa-apain subur jadi seperti itu jadi kita bagaimana kita mindset ya pola pikir pola pikir kita teman-teman itu jangan terlalu kaku dengan keadaan yang sering disampaikan orang didengarin dari orang-orang yang bukan petani kan itu yang 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 sangat riskan sekarang gitu mas oke siap bang ini kita lanjut pembahasan ke teknis budidaya boleh ya boleh ini yang mungkin yang ditunggu-tunggu juga pada bahwa jadi tadi kita belajar tentang apa ya secara konsep ya jadi kita belajar secara teknis budidaya yang harus lawan para bose gitu banget itu panggilan akrab kita bose buatkan cara pembuatan asam humat gimana ya warnanya gitu gak tau saya kita cari referensinya oke lanjut bang oh sebelum kesana deh tadi saya pengen bahas asam humat ya boleh ya mungkin tau nah bang kalau asam humat itu dalam tanah sebetulnya fungsinya itu seperti apa sih bang sebenarnya itu kan ibaratnya kalau orangnya kalau orangnya itu orang lapar sudah dibikin aja mie goreng atau mie rebus makan itu jadi dia tidak sifatnya jadi dia itu sifatnya instan dan ia dipakai dalam yang sangat urgensi memang harus dipakai itu ya pake itu harus dipake ya pake dalam kondisi tanaman yang memang perlu cepat dipulihkan dari kondisi sakitnya atau kurang sehat atau kurang sumber itu ya baru dipake kalau kita manjai dipake dengan sistem seperti itu juga kurang bagus karena kita kalau saya itu jangan jangan dimanjakan itu tanaman biarkan akarnya menyebar kemana-mana karena kalau kita kasih semacam seperti itu itu juga tidak 100% bagus ada juga kelemahannya nanti akarnya itu manja gak mau nyebar kemana-mana seperti itu asam hemat itu kan asam hemat itu kan apa namanya pembendah gitu ya bang ya pembendah tanah isinya apa sih nutrisi atau apa sebenarnya kan pembendahan tanah gini mas kalau saya itu kalau kita dilihat dari tanah yang benar itu kan secara secara bentuknya bagaimana bentuknya maksudnya kekerasannya itu dia keras apa lembut terus yang kedua itu kandungan yang terdalam secara organiknya itu kandung organik yang ada dalam tanah itu ada tidak secara kimia kimiawinya itu bagaimana sebenarnya itu itu yang harus dibenerin harus benar-benar seimbang nah salah satunya itu yang banyak kendala sekarang itu tanah kita kekurangan bahan organik karena jarang menggunakan pupuk kandang atau hasil-hasil dari pertanian pas depanan itu banyak dibakar sebenarnya paling bagus itu dipendam atau dikembalikan ke lahan jadi seperti itu jadi harus tanah itu yang kita jaga itu harus ada keseimbangan antara tanah bahan organik yang tersedia di situ mikroorganisme yang ada di situ itu harus seimbang berarti asam khumat itu bisa dikatakan bahan organik bahan organik itu kan kalau orang bilang itu kan bunga tanah ya bunga tanah jadi dia itu sifatnya itu cepat sekali beraksi terhadap akar tanaman ya seperti saya bilang kalau orang lapar cepat-cepat saya bikin mie rebus atau mie goreng jadi dia bisa terselamat dia punya energi dia untuk perkembangannya ya seperti itu oke baik sekarang kita langsung ke teknis budidaya bagaimana cara olah-olahan oke kita bermulai kata-kata cara menanam cabai dulu cabai ini aja ini rawit ini rawit ini apa sigma sigma ya ini ya oke cara budidaya rawit sigma contohnya kalau dari awal ini dari metode Bang Remy sendiri pertama dari olah-olahan dulu olah-olahannya itu yang baik itu seperti apa sampai ke proses mulsa jadi sebelum tutup mulsa ini baiknya diapain dulu selamat menikmati selamat menikmati